Hai Hai Yakin Yakin Cius Cius Spatulut Yatakan Ya Meskipun ada juga ya Yang menyampa saya dengan 3 rupiahwa Awas Ya silahkan Ada 3 yang menyampa saya dengan Bawang Ibu Silahkan Jadi Satunya sama Bapak Mulyadi Cuma beda jurusan Ya Saya jurusannya ke Medan Bapak Lidhi Padang Bapak Lidhi Oh ya Bapak Lidhi juga salah bisah-bisah Inggris Saya juga salah bisah-bisah Indonesia Dan sebuahnya di Lingustik atau termo bahasa Di bahasa Selatan Barat Saya kusus ya Saya kutas awal Kusus untuk hidup di NB Harus waktunya Kementer juga Jadi kalau menaik ke jalanan yang kusus Kita tidak kami kasih yang di NB Jadi saya kutas awal Ini kami kasih hija Tata Dan akan kemudian sama-sama dulu Seperti kami saat kata Bapak Mulyadi Ini tanggung dulu Ya Ya Menggunakan bahasa Pesah kata yang Pak Masih sudah ingat Ya Menggunakan pesah kata waktu Sesuai dengan Ibu Kemarin Ibu Wintah sudah menjelaskan Kejaan Bisilah ini Kejaan yang disesunakan Tetapi bergantung dengan Ebi Ebi-nya bukan benar kering Tapi kejaan bahasa Gendro Jadi itu sejak tahun 2015 Jatuh tahun 2015 Itu ditandai dengan Pemenang ikut Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Batuman umum Kejaan Kejahatan Dan jadisnya Isinya Tidak ada Keubahan Justru hanya beberapa Kenambangan Dulu ya ada beberapa tapi disisinya sama-sama disini sama dan istilahnya tidak lagi dipakai yang disesunahkan tapi diganti dengan ini karena kalau yang disesunahkan artinya kita tidak lagi berkembang untuk memperbaiki kita tidak lagi berkembang untuk memperbaiki padahal bahasa berkembang mungkin dengan kekembangan bahasa itu kita juga akan berkembang dan kalau kita berkembang mungkin ada keinginan baru sama satu kalau sudah satu perang tidak bisa dinyatakan diklari jadi ada istilah yang disesunahkan bahasa belum tepat sehingga istilahnya itu jadinya dengan ini kerjaan berhasil sekarang kita kemana-mana juga bahasin masalahnya yang baik tapi sudah ada dua pendapat, masalah kaya yang cepat seperti bisa jadi masalah kaya yang baru jadi masalah kaya yang baru terdapat ketentunya bahasa yang ini dengan berbagai masyarakat bahasa sampai akhir-akhir tahun 80-80 bahasa Indonesia dikembang dengan sederinya dengan adanya semacam kulturasi masalah kaya ini sepertinya ini karena Pak Gumi sudah menjadikan latihan yang banyak sekali mau kan tadi-ngap tadi-ngap tadi sudah 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 kalau yang bikin untuk menambah ke rumah bisa yang lebih nah artinya apa kan tidak boleh juga misalnya B B B B A C nah kalau saya sedang pada posisi berpindah dengan tempat-tempat ini saya harus berdasarkan karena saya seringkan oleh anak orang saya seringkan oleh orang saya tidak akan menyebutkan waduh meskipun A.C di sini banyak tapi saya masih kepanasan ya apakah kepanasannya saya jangan menyebutkan A.C tetapi ketika saya ke toko elektronik saya pikir-pikir dulu saya sebutkan A.C nanti mudah hatinya tidak saya tidak saya akan sebutkan ada A.C meraih olifopo oh ada Pak Anda tidak berbeda dari pemakai bahasa yang tidak berbeda dari pembakai bahasa keseimbangan bahasa baik mengandung pada situasi berpormat di luarga hubungan yang kami bisa lihat apa itu tidak yang terpikir kita berpikir dengan orang yang jalan-jalan tahu, meskipun format, meskipun tidak format, pasti tinggal kata-kata, kita akan menampingkan, atau beli tersibu. Tapi kalau sudah apa, saya sudah akan kembali nama pagi, saya sama kami ikutnya tak ada marah, lalu biar. Maka ya, misalnya bentuk. Ya, akan dipasang, kalau kita lihat dalam teman-teman pasangan. Tapi baru pertama, yang baru pun kan, bukan kemarin sebatan. Udah lama sekarang kan? Karena hubungan sudah apa-apa. Bagi pada situasi pemakaian, kalau benar, kita akan berbeda. Jadi semakin rendah tingkat konforma lainnya, tentu tingkat kebangunannya juga. Semakin tinggi tingkat konforma lainnya, tingkat kebangunannya juga semakin tinggi. Jadi, bahasa yang saya katakan, ya, meniluti konteks pemakaian. Kalau bicara juga berpengaruh tempat, ya, semasa, sekolah, masalah, masakit, misalnya. Jadi, sangat bergantung pada situasi, ya, secara kita. Semakin tinggi saya katakan tingkat kepermalangan, ya. Tapi tingkat kebangunannya juga harus tinggi. Nah, ketika saya berbicara secara lisan di depan orang lain, saya akan mempunyai masyarakat saya yang terlalu dalam penyampaian ini. Nah, kendali-kendali akan muncul masyarakat saya yang tidak bagus. Itu mungkin ada pampur lainnya, karena kesengajaan. Kalau karena tidak senaya, karena sudah terbiasa, tapi kan kita terbiasa untuk berbahasa tidak bagus. Jadi ketika kita berada dalam dalam hormat, sering terbawa. Nah, itu wajar saja, tapi kita cepat ingat-ingat dan memperbaiki. Saya sering menyebut, oke bapak ibu, anak, enak seperti ini. Oke, iya, baik, harus saya enak baik dari bapak ibu. Oke, akan saya tinggal. Saya akan memilih masyarakat bahasa Indonesia. Nah, ini banyak bagasi berbahasa, semua itu berbeda-beda. Ketika kita berbincang dengan teman sekerja atau sama. Atau ketika berdiskusi, kita wawancara, itu anak-anak berbahasa yang kita harus bingung. Jangan berbahasa. Jadi semua tidak sama. Kalau kita berbandingkan antara ini, ya bagu-bagu formalan dan tentang. Bagu formalan. Inilah yang akan kita diskusi dan sekarang. Kita diskusi yang ini. Sekarang, yang sudah dibahas kebanyakan dengan keduain kauda. kata-kata ini menanggut kata-kata bahasa. Jadi kata-kata bahasa itu tidak semata-mata hanya kata-kata sahaja. Jadi kalau kita bertanya, apa itu kata-kata bahasa Indonesia? Lalu sesuai dengan kata-kata. Kata-kata bahasa Indonesia tidak kata-kata bahasa. Karena kata-kata bahasa hanya mengatur bagaimana kita menulis. Menuliskan buruk, menuliskan kata.